Yerusalem, sebuah kota yang terletak di kawasan Palestina, yang selama ini menjadi wilayah yang diperbutkan oleh otoritas Israel dan Palestina. Hingga saat ini, status kota Yerusalem sendiri menjadi salah satu isu pokok dalam konflik Israel dan Palestina. Lalu, sebenarnya kota Yerusalem ini milik siapa? Siapa yang lebih berhak untuk mengklaim kedaulatan atas kota tersebut? Kota Yerusalem atau yang juga dikenal dengan nama Al-Quds, adalah salah satu kota tertua di dunia yang tetap ditinggali hingga saat ini. Secara geografis, kota Yerusalem terletak di dataran tinggi pegunungan Judea antara Laut Mediterania dan Laut Mati. Kota Yerusalem terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Old City dan New City. Old City atau kota tua terletak di tengah kota dan dikelilingi oleh tembok kuno. Kawasan kota tua memiliki luas sekitar 1 km persegi dan terdiri dari empat wilayah atau kuartal, yaitu kuartal Yahudi, kuartal Kristen, kuartal Muslim, dan kuartal Armenia. Di dalam kota lama, terdapat banyak tempat cuci dan situs bersejarah yang penting bagi agama-agama dunia. Sementara New City atau kota baru, di sisi lain, berkembang di sekitar kota lama dan terdiri dari berbagai lingkungan, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan daerah residensial modern. Kota baru mencakup wilayah yang lebih luas dan memiliki populasi yang lebih besar daripada kota lama. Secara keseluruhan, luas wilayah kota Yerusalem sendiri adalah sekitar 125 km persegi. Terletak di tempat yang cukup strategis, Yerusalem tidak hanya menjadi pusat untuk wilayah Palestina modern, tetapi juga di dunia kuno. Yerusalem sering direpresentasikan sebagai titik penghubung antara peradaban yang berbeda, terutama karena terletak di jalan kuno antara Levan dan Mesir, di persimpangan jalan antara Nablus dan Hebron, dan di jalur darat antara Jericho dan Mediterania. Karena sentralitas inilah, Yerusalem sering menjadi sasaran, dan diserang sepanjang sejarahnya, dan bahwa setiap kali Yerusalem direbut, wilayah Palestina lainnya akan jatuh di bawah pendudukan. Sebagai salah satu kota tertua di dunia, Yerusalem telah menjadi saksi bisu bagi banyak peradaban yang pernah menguasai wilayah tersebut. Selain itu, kota Yerusalem juga dianggap sebagai kota suci bagi tiga agama besar Abrahamik, yaitu Yudaisme, Kristen, dan agama Islam. Seperti yang sudah disebutkan beberapa kali, bahwa Yerusalem adalah salah satu kota tertua di dunia, para sarjana percaya bahwa pemukiman manusia pertama di Yerusalem terjadi selama zaman perunggu awal, atau sekitar 3.500 tahun sebelum masehi. Sejarah Yerusalem dapat ditelusuri kembali ribuan tahun ke masa kuno. Kota ini pertama kali disebutkan dalam sumber-sumber mesin kuno pada abad ke-19 sebelum masehi. Sejarah panjang kota ini juga dituliskan pada beberapa kisah dalam Alkitab. Diceritakan pada sekitar abad ke-11 dan abad ke-10 masehi, Raja David atau Raja Daud, atau yang dalam literasi Islam dipercaya sebagai Nabi Daud, berhasil menguasai Yerusalem, dan menjadikan kota ini sebagai ibu kota bagi kerajaan Israel. Disebutkan, sekitar 40 tahun kemudian, Raja Salomon atau Sulaiman, yang juga merupakan anak dari Raja Daud, membangun bait suci pertama di Yerusalem. Setelah kematian Raja Salomon, kerajaan Israel kemudian terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Israel di utara, dan kerajaan Yehuda di selatan. Abad ke-8 sebelum masehi, Yerusalem ditaklukkan oleh kekaisaran Asyur atau Asyiria. Kemudian pada abad ke-6 sebelum masehi, kekaisaran Babylonia mengalahkan Asyur dan menaklukkan Yerusalem. Pada periode ini, bait suci pertama dihancurkan, dan sebagian besar penduduk Yehuda diasingkan ke kota Babel. Pertengahan abad ke-6 sebelum masehi, kekaisaran Persia yang sebelumnya telah menaklukkan Babylonia, kemudian membebaskan orang-orang Yehuda dari pembuangan Babel dan memungkinkan mereka kembali ke Yerusalem. Pada periode ini, orang-orang Yehuda yang telah kembali dari pembuangan, membangun kembali bait suci kedua di Yerusalem. Abad ke-4 sebelum masehi, Alexander Agung menaklukkan Persia dan menyebabkan era Helenistik di Yerusalem. Pada abad pertama sebelum masehi, Yerusalem jatuh ke tangan kekaisaran Romawi. Pada sekitar tahun 70 masehi, pasukan Romawi dibawah kepemimpinan Jendral Titus menghancurkan bait suci kedua dan mengusir orang Yehudi dari kota itu sebagai akibat dari pemberontakan Yehudi yang melawan kekuasaan Romawi. Peristiwa ini dikenal sebagai penghancuran bait suci dan penyebab pembuangan pertama. Pada abad ke-4 masehi, kekristianan mulai berkembang di Yerusalem setelah Kaisar Konstantin I mengakui agama itu sebagai agama resmi kekaisaran Romawi. Pada periode ini, banyak gereja dan tempat suci Kristen didirikan di Yerusalem, termasuk gereja makam kudus yang dibangun di atas tempat penyaliban dan makam Yesus Kristus. Meski sempat dikuasai oleh Persia untuk beberapa waktu, periode kekuasaan Romawi di Yerusalem berlangsung hingga sekitar abad ke-6 masehi. Pada tahun 638 masehi, pasukan muslim dibawah halifah Umar bin Khotob menaklukan Yerusalem. Oleh orang Islam, Bukit Bait Suci dikenal dengan nama Al-Haram Al-Sharif yang berarti tempat suci yang mulia. Sedangkan wilayah kota di sekitarnya kemudian dikenal sebagai Bait Al-Makdis dan selanjutnya masih disebut sebagai Al-Quds Al-Sharif atau kota suci yang mulia. Meskipun baru ditaklukan pada tahun 638 masehi, namun proses islamisasi Yerusalem sendiri dimulai pada tahun pertama hijriyah atau seitar 623 masehi. Tepatnya ketika kaum muslim diperintah untuk menghadap ke kota ini sebagai arah qiblat mereka dalam melaksanakan ibadah sholat sebelum kemudian arah qiblatnya dipindah ke Mekah. Dengan adanya penaklukan oleh kaum muslim Arab, orang-orang Yahudi yang sebelumnya diusir selama periode Romawi diizinkan untuk kembali ke kota ini. Selain itu, halifah Umar bin Hotob juga menandatangani perjanjian dengan patriak Kristen Yerusalem yaitu Sopronius meyakinkan bahwa tempat suci dan penduduk Kristen Yerusalem akan dilindungi di bawah pemerintahan muslim. Tradisi Kristen Arab mencatat bahwa ketika dituntun untuk berdoa di gereja makam kudus yang merupakan salah satu tempat tersuci bagi umat Kristen, halifah Umar menolak untuk berdoa di gereja tersebut agar di masa depan umat Islam tidak meminta konversi gereja menjadi sebuah masjid. Namun sebaliknya, halifah Umar memilih untuk berdoa di luar gereja di mana masjid Umar atau Mosk of Umar berdiri sampai hari ini di seberang pintu masuk gereja makam kudus. Selama 400 tahun berikutnya, ketenaran Yerusalem berkurang karena berbagai kekuatan kaum Arab di wilayah tersebut yang saling berebut kendali atas wilayah itu. Yerusalem direbut pada tahun 1073 oleh Kekaisaran Seljuk yang kemudian kekuasaan kota ini direbut kembali oleh kehalifahan Fatimiyah pada tahun 1098. Pada tahun 1099, penguasa Fatimiyah mengusir penduduk Kristen kota tersebut sebelum kemudian Yerusalem dikepung oleh tentara perang salib pertama. Setelah berhasil merebut dan menduduk ke Yerusalem, tentara salib membantai sebagian besar penduduk muslim dan Yahudi dan menjadikan kota Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Yerusalem mereka. Pada tahun 1187, Yerusalem direbut kekuasaannya dari tentara salib oleh Salahuddin Al-Ayubi yang kemudian mengizinkan kaum Yahudi dan Muslim untuk kembali dan menetap di kota ini. Menurut ketentuan penyerahan, sekitar 60 ribu orang Franka yang sebelumnya datang ke kota ini selama periode perang salib dibebaskan dengan tebusan dan diusir dari kota ini. Sementara penduduk Kristen Timur diizinkan untuk menetap di wilayahnya. Dari tahun 1229 sampai tahun 1244, Yerusalem dikembalikan secara damai ke dalam kendali kaum Kristen. Sementara dinasti Ayubiah tetap mempertahankan kendali atas tempat-tempat suci muslim. Ini adalah hasil dari suatu perjanjian pada tahun 1229 antara Kaisar Romawi Suci Frederick II yang mewakili tentara salib dan Sultan Ayubiah Al-Kamil dari Mesir sehingga mengakhiri perang salib ke-6. Pada tahun 1244, Yerusalem dijarah oleh orang-orang Tatar Khwarezmian yang memusnahkan populasi Kristen di kota itu dan mengusir orang Yahudi. Tatar Khwarezmia diusir oleh Ayubiah pada tahun 1247. Dari tahun 1260 hingga tahun 1516, Yerusalem berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Mamluk Mesir yang selanjutnya jatuh ke tangan Turki Otoman pada tahun 1517. Kekaisaran Otoman memerintah kota ini selama sekitar 4 abad hingga pada tahun 1917 selama Perang Dunia I pasukan Inggris merebut kekuasaan Yerusalem dari Kekaisaran Otoman. Pada tahun 1922, Liga Bangsa-bangsa pada Konferensi Lausang mempercayakan Britania Raya untuk mengelola wilayah Palestina, negara tetangga Transjordania dan Irak di sekitarnya. Dari tahun 1922 hingga tahun 1948, total populasi kota Yerusalem meningkat dari 52.000 menjadi 165.000 terdiri dari 2 per 3 orang Yahudi dan sepertiga orang Arab Muslim dan Kristen. Hubungan antara penduduk Arab Muslim dan Kristen dengan populasi Yahudi yang kian tumbuh di Yerusalem semakin lama semakin memburuk yang mengakibatkan kerusuhan berulang. Di Yerusalem khususnya, kerusuhan Arab terjadi pada tahun 1920 dan tahun 1929. Setelah berakhirnya mandat Britania untuk Palestina, rencana pembagian Palestina oleh PBB pada tahun 1947 merekomendasikan pembentukan rezim internasional khusus di kota Yerusalem dengan membentuknya sebagai suatu korpus paratum di bawah administrasi PBB. Namun rencana ini tidak terlaksana karena terjadi peperangan pada tahun 1948, sementara Inggris menarik diri dari wilayah Palestina dan Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Setelah pendirian negara Israel, Yerusalem dideklarasikan sebagai ibu kotanya. Bertentangan dengan rencana pembagian awal yang mana bertujuan membentuk sebuah kota terpisah dari negara Arab dan negara Yahudi, Israel menaklukkan daerah yang nantinya menjadi Yerusalem Barat beserta bagian-bagian utama wilayah Arab yang dialokasikan untuk negara Arab di masa mendatang. Sedangkan Yordania mengambil alih Yerusalem Timur dan tepi Barat, perang tersebut memicu perpindahan penduduk Yahudi dan Arab dari kota ini. Dari tahun 1949 hingga tahun 1967, Yerusalem Barat berfungsi sebagai ibu kota Israel, tetapi tidak diakui secara internasional karena resolusi Majelis Umum PBB 194 menetapkan Yerusalem sebagai kota internasional. Sementara kesepakatan Oslo pada tahun 1993 menyatakan bahwa status akhir Yerusalem akan ditentukan melalui negosiasi dengan otoritas Palestina. Kesepakatan itu melarang kehadiran resmi Palestina di kota itu sampai kesepakatan perdamaian akhir, tetapi mengatur pembukaan kantor perdagangan Palestina di Yerusalem Timur. Otoritas Palestina menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan. Secara de facto, hingga saat ini kota Yerusalem dikelola oleh otoritas pemerintah Israel. Namun, status politik kota Yerusalem modern masih sangat rumit dan menjadi sumber konflik dan ketegangan antara berbagai pihak yang bersenggeta yaitu Israel dan Palestina. Beberapa poin yang mencerminkan kompleksitas status politik kota Yerusalem saat ini, antara lain, setelah Perang Arab Israel pada tahun 1948, Yerusalem terbagi antara Israel dan Yordania. Dengan Israel menguasai wilayah barat, termasuk kota Lama, dan Yordania menguasai wilayah timur, termasuk Bukit Bait Suci. Namun, pada tahun 1967, selama Perang Enam Hari, Israel merebut wilayah Yerusalem Timur dan mempersatukan kembali kota tersebut di bawah kendalinya. Israel kemudian menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota tunggal dan tak terbagi. Tindakan Israel mempersatukan Yerusalem dan mengklaimnya sebagai ibu kota telah ditolak oleh sebagian besar negara di dunia. Banyak negara menganggap tindakan Israel sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan menyerukan negosiasi untuk menentukan status akhir Yerusalem sebagai bagian dari solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Yerusalem merupakan salah satu pusat utama konflik antara Israel dan Palestina. Pihak Palestina juga mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Status dan pengendalian Yerusalem menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina. Selain itu, Bukit Bait Suci atau Temple Mount yang mencakup Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa terus menjadi pusat perselisihan. Status dan pengelolaan situs ini menjadi sumber ketegangan antara umat muslim dan Yahudi. Sementara itu, komunitas internasional menganggap Yerusalem Timur termasuk seluruh kota tua sebagai bagian dari wilayah Palestina yang diduduki. Tidak ada bagian Yerusalem Barat dan Timur yang diakui sebagai bagian dari wilayah Israel atau negara Palestina. Di bawah rencana pemisahan PBB untuk Palestina yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1947, Yerusalem direncanakan menjadi sebuah korpus paratum yang dikelola oleh PBB. Komunitas internasional, sebagian besar menganggap status hukum Yerusalem berasal dari rencana pembagian tersebut dan juga menolak untuk mengakui kedaulatan Israel atas kota tersebut. Sebagian besar negara menganggap status Yerusalem masih dalam sengketa dan belum ditentukan. Dari urayan video yang sudah kami sampaikan barusan, menurut opini kalian, siapa yang lebih berhak atas Yerusalem? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton